Efek Samping dan Manfaat Cacing Tanah Untuk Murai Batu Cacing tanah banyak dijumpai di pekarangan rumah atau di kebun. Namun cacing ini jarang sekali dimanfaatkan sebagai pakan ekstra fooding. Mungkin kicaumania takut burung murai batu miliknya overbirahi. Padahal sejatinya cacing tanah memiliki banyak manfaat untuk burung murai batu. Ya, kalau jadi hewan peliharaan, murai batu lebih banyak diberi jangkrik, ulat dan sejenisnya. Namun burung ini di alam liar juga memangsa cacing tanah. Oleh karena itu, cobalah sesekali memberikan cacing tanah ke burung murai batu. Selain gratis, cacing tanah sangat bermanfaat untuk kondisi dan performa murai batu di lapangan. Setidaknya terdapat beberapa manfaat cacing tanah untuk murai batu. Berikut penjelasannya. 1. Cacing tanah dapat meningkatkan kecerdasan, konsentrasi, dan ketenangan murai batu. Pemberian cacing tanah secara rutin terbukti dapat membuat murai batu lebih cepat gacor dan rajin bunyi. Hal ini karena burung menjadi lebih fokus saat dimaster dan jadi lebih tenang saat menghadapi lawan-lawannya. Murai batu yang gemar memakan cacing tanah akan cepat mengingat suara masteran. Burung juga lebih berkonsentrasi dan tenang saat mendengarkan suara burung masteran. Sehingga suara isian menjadi cepat masuk dan membuat murai batu cepat menirukannya. 2. Menjaga kekebalan tubuh murai batu Taukah Anda? Ternyata cacing tanah mengadung zat arigin sekitar 10,7% yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh burung. Pemberian cacing tanah secara rutin dan sesuai dengan kebutuhan akan memberikan manfaat bagi kondisi tubuh burung murai batu. Selain itu, burung murai batu jadi lebih stabil dan selalu dalam kondisi prima. 3. Burung murai batu jadi lebih gacor Cacing tanah yang dikonsumsi murai batu mampu menghasilkan hormon testosteron yang lebih banyak. Hormon ini sangat baik untuk murai batu jantan sehingga membuat suaranya lebih gacor. Di samping itu, hormon testosteron dapat merangsang burung murai batu berkicau lebih lantang dan merajin bunyi di rumah maupun di lapangan. 4. Cacing tanah bisa menjaga kesehatan bulu burung Hewan kecil melata dan sedikit menjijikan ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan bulu burung murai batu. Dengan begitu, bulu burung tidak kusam dan selalu terlihat berkilau. Tak hanya itu, bulu burung murai batu jadi lebih rapi, panjang dan tidak nyerit atau berantakan. Bulu burung yang indah membuatnya lebih percaya diri dalam memikat pasangan dan mempunyai mental berani saat berhadapan dengan burung lain. 5. Burung murai batu Kondisi birahi burung murai batu tidak menentu. Terkadang birahi rendah, kadang birahinya tinggi. Oleh karena itu, Anda sebagai pemilik harus bisa memahami burung sedang dalam kondisi over birahi atau kurang birahi. Apabila murai batu kurang birahi, Anda dapat memberikan pakan EF berupa cacing tanah. Namun takaran pemberian cacing harus diperhatikan. Jangan sampai gara-gara cacing tanah, murai batu malah over birahi dan tampil tidak maksimal di lomba. 6. Murai batu dapat istirahat Cacing tanah mempunyai kandungan zat ritopan yang berfungsi untuk menenangkan otak burung. Nah, kalau otak sudah tenang, burung tidak mudah stres dan dapat istirahat dengan tenang. Selain itu, burung juga bisa relaksasi otak dan menjaga istirahatnya lebih berkualitas. Setelah burung main beberapa sesi di lomba, dia butuh istirahat agar performanya tidak drop. Oleh sebab itu, pemberian cacing tanah begitu penting. 7. Agar burung murai batu tidak mandul Burung yang diberi cacing tanah akan bereproduksi lebih produktif. Hal ini meminimalisir burung murai batu dari kemandulan, sehingga burung tersebut jadi cepat kawin dan menghasilkan keturunan yang banyak. Indukan burung murai batu menjadi subur karena cacing yang dia makan mengandung zat arginin. Di samping itu, telur-telurnya tidak kopong dan semuanya dapat menetas dengan sempurna. 8. Membuat burung tumbuh dengan cepat Manfaat cacing tanah lainnya dapat membantu burung murai batu tumbuh dengan cepat. Gantungan protein di dalam tubuh cacing dapat menjadikan burung lebih cepat berkembang. Meski begitu, asupan protein yang diperoleh dari cacing harus tepat. Soalnya, kalau murai batu kebanyakan mengkonsumsi protein, bulunya bisa rontok dan birahinya tinggi. Jadi Anda harus lebih berhati-hati dalam memberikan cacing pada murai batu. Selain bermanfaat, ternyata cacing tanah juga bisa menjadi malah petaka bagi murai batu. Kenapa bisa begitu? Hal ini bisa terjadi apabila pemberian cacing tanah terlalu berlebihan dan dalam waktu yang tidak tepat. Berikut bahaya atau efek samping cacing tanah untuk murai batu. Pertama, burung yang mengkonsumsi cacing tanah berlebihan dapat menyebabkan kelebihan protein. Kedua, cacing tanah dapat menyebabkan suhu tubuh burung murai batu meningkat dalam waktu yang lama. Ketiga, bulu pada murai batu bisa rontok karena efek samping dari terlalu sering dan terlalu banyak makan cacing tanah. Keempat, burung bisa mengalami gangguan pencernaan apabila cacing tanah ditelan dalam kondisi utuh. Demikian beberapa manfaat cacing tanah untuk murai batu lengkap dengan efek sampingnya. Jadi, pada dasarnya cacing tanah baik untuk murai batu, tetapi bila diberikan dengan takaran yang sesuai. Pemberian cacing tanah maksimal 20% dari total makanan yang dikonsumsi murai batu. Anda bisa mengira-ngiranya sendiri. Pursi makanan murai batu seberapa, jenisnya apa saja, kemudian berikan cacing tanah sekitar 20% dari total tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton